selamat menikmati 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 Saya Selamat Novianto Kebetulan saya saat ini ditugaskan oleh Kementerian Kelautan Perikanan Untuk menjadi penyuluh perikanan di Kabupaten Lampung Selatan Tepatnya di Kecamatan Seragi Dimana di Kecamatan Seragi ini memang menjadi sentra kawasan Jujuy Udang Berada di kawasan pesisir Dan akhir-akhir ini memang banyak kawan-kawan petambak kita yang sudah eksis mencoba Untuk membudidayakan Udang Paname di lahan non-pesisir Sehingga kawasan tambak udang mereka bersanding Tepat di samping persawahan ataupun perkebunan Mungkin terus kelumit gambaran tentang saya dan wilayah binaan saya Mungkin itu Mbak Siapa selamat Jadi Pak Selamat kemarin Tim Konseling Perikanan sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Melalui fitur question and answer di Instagram Jadi sekarang kami akan menanyakan langsung kepada Pak Selamat Supaya rasa penasaran Minamani sudah terjawab Jangan lupa juga ikuti ruang konseling sampai akhir ya Minamani Karena di akhir sesi nanti akan ada pembagian materi atau materi yang membahas tentang budidaya faname ini akan di bagian langsung oleh Pak Selamat Jadi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak secara singkat Gimana sih Pak Udang faname ini kan umumnya kan di air payau Nah ini Bapak bisa membudidayakan di air tawar ini gimana Pak ceritanya Memang untuk Udang faname ini sendiri dia adalah hewan yang iurihalin atau yang memang memiliki toleransi yang tinggi terhadap salmitas Habitat asalnya di Amerika Latin Udang faname ini berada di kawasan muara ataupun bahkan masuk ke sungai-sungai Sehingga secara logika secara biologisnya Udang faname ini bisa juga untuk dibudidayakan di air tawar Dan untuk hewan-hewan muara lainnya tidak menutup kemungkinan Seperti bandeng ataupun kakap juga bisa atau memiliki potensi untuk bisa dibudidayakan di air tawar Sehingga teman-teman yang berada di kawasan seragi di kecamatan seragi di sentra-sentra kawasan Udang kami Itu akhir-akhir ini memang sering mengalami kendala budidaya Udang Yaitu masalah penyakit Sehingga mereka bergeser untuk membedakan Udangnya Sementara di kawasan pesisir sudah jenuh Sudah mulai banyak penyakit Mereka mencoba untuk berada di kawasan non pesisir Sehingga akhir-akhir ini memang Dengan berjalannya waktu Belajar, trial dan error Kita bisa sedikit demi sedikit mempelajari Bagaimana cara membedakan Udang Fahnam air tawar Secara efisien dan tentu saja menguntungkan Mungkin itu Pak Berarti tidak cuma payo saja ya Pak Ternyata di tawar itu juga bisa menguntungkan Nah Pak, ngomong-ngomong soal menguntungan nih Pak Nah untuk budidaya Udang Fahnam ini kan pastinya membutuhkan perlakuan yang khusus nih ya Pak Apalagi kan biasanya di air payo terus ini di air tawar Nah kira-kira perlakuan khususnya sih apa sih Pak? Memang untuk di Udang Fahnam air tawar ini Kendala utamanya adalah Mereka tentu saja berbeda habitat yang biasanya di payo Yang memiliki kandungan mineral di media airnya berlimpah Kemudian kita paksakan untuk hidup di Kawasan air tawar yang minim mineral di media airnya Maka kita manipulasi di situ Pak Jadi kita manipulasi Kita gunakan berbagai macam jenis kapur Tentu saja ini bukan dalam sehari dua hari bisa kita dapatkan Ini kita dapatkan melalui perjalanan waktu Melalui belajar, melihat lingkungan Dan tentu saja apa yang kami dapatkan ini Tetap akan memiliki kelemahan-kelemahan Dan kelemahan itu akan kita tetap terus pelajari Sehingga nanti akan diperdapatkan SOP yang baik Sementara SOP yang kita dapatkan Mbak Untuk agar Udang Fahnam air kita Tetap hidup dengan baik di air tawar Kita gunakan kapur ionisasi Nah inilah inovasi teman-teman yang ada di tempat kita Petambak-petambak kita Mereka mencoba menggunakan kapur ionisasi ini Agar bisa eksis Udang Fahnaminya bukan hanya hidup Tapi juga tumbuh Dan mencapai ukuran sesuai dengan Apabila kita tumbuhkan di air payau Jadi dalam tanda kutip mungkin perbedaannya sedikit lah Untuk pertumbuhannya Cuma perlakuannya hampir sama ya Pak ya Hampir sama hanya saja mungkin untuk Perlakuan mineralnya kita lakukan secara lebih ekstra Dengan menggunakan macam-macam jenis kapur Ini bisa dilihat di slide-nya Ada kaftan, ada dolomit, ada garam krosok Kita juga gunakan KCL Atau kalium klorida Kita juga bisa tambahkan mineral esen yang ada di pasaran Magnusium klorida Dan yang terakhir adalah kalsium karbonat Ini adalah soda kue Jadi kita gunakan secara bersama Dan tidak langsung kita tebar ditambak Tapi kita peram dulu Jadi ini kita semua campurkan Kita peram di blong Dalam ukuran 150 liter Selama 2-3 hari setelah itu baru bisa kita Jadi tidak langsung Nah inilah mungkin yang membedakan kita dengan Tambak-tambak yang ada di kawasan air payau Jadi kita ionisasikan dulu Kita peram dulu sehingga Harapannya Minar-minarannya bisa terpecah dan bisa termanfaatkan dengan baik Mungkin itu Pak Sedikit Ulasan kenapa berbeda Oke Nah Pak sebelum membahas tentang teknis budidayanya nih Pak Mungkin Bapak bisa menceritakan dulu nih Pak Gambaran singkat tentang budidaya udang paname Di wilayah Bapak Mungkin di binaan Bapak Atau yang sedang Bapak budidayakan sekarang gitu Untuk di kawasan seragi sendiri tempat kita Memang pada dasarnya adalah Hampir seluruhnya adalah kawasan tambak tradisional Kawasan tambak tradisional ini Jumlahnya ada sekitaran 1400an hektar Dengan hampir satu desa itu Sandang panganya Ibaratnya memang Bergantung kepada udang paname Namun demikian Karena berjalannya waktu Mungkin ada penurunan kualitas Dan mungkin juga kondisi alam yang berubah Akhirnya kawasan tersebut Mengalami Apa ya Kejenuhan Dalam artian banyak penyakit disitu Sehingga Petambak kita Dan kita mencoba bergeser Setiap lahan yang ada di dekat rumah Kawasan pekarangan kita coba Jadi selain ada Tambak tradisional yang luasannya Satu hektar Kita juga punya Tambak-tambak pekarangan Yang mungkin juga Belum nol Sanitasnya bukan Sanitas Tetapi kita menggunakan Sumber bor Untuk itu Nah Hasilnya Sedikit lebih baik Dibanding Tambak tradisional Namun demikian Ada beberapa Petambak kita Dan kita coba Untuk Bergeser lagi Gimana Kalau kita coba Kita membuat budidaya udang Paname yang full Benar-benar Menggunakan air tawar Kebetulan Ada lokasi yang dekat sungai Dan sungai itu memang Airnya baik Bagus Kita coba buka Kawasan tersebut Sehingga Dan berjalannya waktu Kita mulai di 2017 Ada Pak Tariono Yang sudah memulainya Berjalannya waktu Sesiklus Dua siklus kita pelajari Akhirnya kita temukan Oh ternyata memang Asupan mineralnya Harus sengkap Harus rutin Dan juga Harus dipecah dulu Atau diperan dulu Sehingga tidak bisa langsung Kita gunakan Kapur-kapur itu Nah itu Berjalannya waktu Kita dapatkan SOP itu Jadi ya Nggak serta-merta lah Ibaratnya Ya Prosesnya cukup panjang Ternyata ya Pak ya Iya Trial dan error Memang Menjadi Istilahnya Teman-teman Yang ada di lapangan Untuk menggunakan SOP ini Masih dalam Taraf trial dan error Tapi Insya Allah Dengan bimbingan Kita coba Melihat literatur Kita coba Sesuaikan Dengan Ibaratnya Literaturnya lah Sesuai atau tidak Ya kita Ulang-ulang lagi Sehingga ketemu Formula yang pas Mungkin itu Pak Oke Pak Menurut informasi juga nih Pak Bahwa udang ini itu Mulai diadaptasi Pada salinitas rendah Itu di fase Benih Nah Mungkin bisa diceritakan Pak Untuk teknik pengadaptasiannya itu Bagaimana ya Pak Oh Untuk benih Memang Kita Yang Khusus untuk Faham Namanya air tawar Kita pesan langsung Ke high cherry Yang Memang sudah bisa Membudiakan 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 Benur Salinitas nol Atau mendekati nol lah Jadi kita memang pesan Pak Untuk Hejerinya Masalahnya Kalau kita Mengadaptasi Sendiri Perlu ruang yang besar Dan juga Ada risiko Kematian yang tinggi Tetapi Jika dilakukan Pada saat benih Oleh mereka Hejeri yang melakukan Mereka punya Kemampuan Atau Mempunyai Teknologi untuk itu Sehingga Kita tinggal pesan saja Walaupun mungkin Harganya berbeda Jika misalnya Undang Yang Sanitas Payau Harganya 30 Kita pesan Yang air tawar Tambah 1 perak Untuk kisaran harga Di kisaran 30 Sampai 50 Rupiah per ekor Benurnya Benurnya Tapi juga Berfasiasi Tergantung Hejerinya Tergantung Asalan induknya F atau tidak Seperti itulah Jadi Kalau Anto adaptasi Memang ini Menjadi Titik Apa ya Titik kritis yang pertama Karena apa Karena kita Menggunakan Air tawar Benur yang datang Juga harus dipastikan Adalah Benur air tawar Atau mendekati Air tawar Jadi Sebelum benur itu datang Kita komunikasikan Benur itu datang Kita cek Sanitasnya Jangan sampai Kita Memasukkan Benur yang ternyata Sanitasnya Berbeda jauh Karena Kalau sudah Seperti itu Ya Otomatis Titik kritis pertama Ini Gagal Nah Kesalahan yang Dalam Tanda kutip Human error Kalau bisa dihindari Jadi Dari awal Kita memang Berkomunikasikan Dengan Hedgerinya Bahwa kita Membutuhkan Udang Paname air tawar Sanitas Atau mendekati Nol Sehingga Mereka juga Sudah bisa Menyiapkannya Mungkin itu Pak Oke Nah Pak Untuk Salinitasnya Sendiri nih Pak Untuk benur Sendiri ini Sebenarnya Umur berapa sih Pak Yang sudah toleran Dengan salinitas Rendah Kalau Untuk Benurnya Itu biasanya Di PL8 PL10 Mereka sudah Lepas ke Pembudidaya Atau ke Pertambang Mereka Di Hedgeri Itu biasanya Di PL2 PL3 Itu sudah Sudah mulai Menurunkan Sanitas Sehingga Nanti harapannya Di PL10 Sanitasnya Sudah Nol Atau mendekati Nol Sehingga Mereka bertahap Perhari Perhari Paling mereka Berani Menurunkan 2 Sampai 3 Sanitas Nggak Berani Sekaligus Itu Karena Itu pun Juga Tetap Ada Yang Dikorbankan Misalnya SR100 Itu Begitu Kita Nurunkan Mesti Ada Kematian 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 Nah Makanya Mereka Minta Harganya Dibedain Karena Ada Risiko Yang Harus Mereka Tanggung Saat Menurunkan Sanitas Oke Berarti Amannya Sekitar Di 8 Dan 10 Sampai 10 Ya Pak Ya PL8 PL10 Sudah Kondisi Aman Untuk Masuk Ke Petak Tambah Kita Oke Sebelum Kepertanyaan Selanjutnya Pak Saya Menyapa Minamania Jadi Minamania Yang Pengen Menanyakan Langsung Tentang Budidaya Udang Vaname Air Tawar Nanti Bisa Langsung Tanya Di Kolom Chat Di Live Instagram Minamania Jadi Nanti Kita Menanyakan Langsung Pak Selamat Biar Kalian Tidak Penasaran Kira-kira Apa Menjadi Kendala Selama Membudidayakan Udang Vaname Nah Pertanyaan Selanjutnya Banyak Banget Ditanyaan Sama Minamania Sebenarnya Sebenarnya Kalau Untuk Bendihnya Sendiri Kita Bisa Dapatnya Dimana Pak Sebenarnya Saat Ini Untuk Benur Udang Vaname Tergantung Permintaan Biasanya Kalau Di Kawasan Kita Ya Di Lampung Selatan Itu Ada Kawasan Pesisir Kalian Anda Itu Berderet Di sepanjang Pesisir Itu Hampir 180an Hedri Yang Siap Mensuplai Benih Atau Benur Udang Udang Seluruh Sumatera Bahkan Mungkin Sampai Kepulau Jawa Juga Nah Itu Jika Mereka Punya Sumber Air Taur Asal Kita Pesan Biasanya Mereka Bisa Termasuk Di Jawa Juga Setau Saya Di Anyer Jepara Rembang Situ Bondo Itu Asal Mereka Punya Sumber Air Taur Dan Kita Pesan Mereka Pasti Bisa Untuk Menurunkan Sanitas Itu Karena Memang Secara Biologisnya Udang Faname Mampu Untuk Istilahnya Hidup Di Kondisi Sanitas Nol Cuman Yang Menjadi Masalah Memang Kita Harus Memilih Hedgeri Yang Pas Yang Sesuai Bisa Jadi Rekomendasi Dari Teman Atau Iklan Dari Kemulut Terbukti Efektif Karena Kalau Memang Hedgerinya Laris Banyak Pesananya Biasanya Memang Benurnya Berkualitas Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Untuk Hedgeri Yang Kurang Apa Istilahnya Tapi Yang Jelas Kita Memang Harus Menjalin Hubungan Atau Komunikasi Dulu Dengan Hedgeri Yang Terbiasa Menggunakan Membuat Benur Benur Paname Sanitas Nol Jadi Setelah Komunikasi Terjalin Maka Kita Bisa Mendapatkan Pasokan Yang Mungkin Kontinu Sesuai Harapan Dan Kita Juga Enggak Was-was Asal Indukanya Benar Apa Enggak Atau Kualitas Benar Atau Enggak Sekilas Kita Mungkin Melihat Di Lapangan Baik-baik Saja Bagus Tapi Kalau Memang Secara Asal Usul Genetik Enggak Bagus Ya Mungkin Nanti Di Kelam Kita Juga Pertumbuhannya Melambat Ini Itu Pak Oke Nah Pak Kalau pada Tebarnya Sendiri Pak Untuk Budidaya Udang Vaname Ertawar Ini Berapa Pada Tebarnya Untuk Pada Tebar Kami Awal-awal Mencoba Di 50 Tetapi Saat Ini Kita Sudah Terbiasa Di Pada Tebar 100 Ekor Per Meter Ya Untuk Reng Amannya 70 Ke 100 Inilah Untuk Yang Sudah Mahir Yang Sudah Istilah Sudah Terbiasa Dengan Bumbudirikan Panami Mereka Mencoba Lagi Biasanya Sampai Ke 200 Sampai Ke 300 Pada Tebar 300 Ekor Per Meter Namun Apabila Ingin Menambah Pada Tebar Tentu Saja Kita Harus Nambah Sarana Perasaran Pertama Kincir Karena Kebutuhan Kincir Ini Paling Tidak Itu Satu Kincir Satu HP Satu Horse Power Atau Setara Dengan 750 760 Watt Itu Memiliki Kemampuan Untuk Men-supply Oksigen Udang Fanami Biomas Sampai 500 Kilogram Atau Bukan Bahkan Bisa Lebih 760 Mungkin Bisa Asal Semua Sarana Terpenuhi Tapi Kita Buat Reng Amannya Di 500 Kilogram Jadi Kalau Kita Misalnya Punya Kolam Anggaplah Kolam Kita Isi Fanami Dan Ukurannya Sudah Agak Besar Kira-kira Saat Ini Kalau Kita Panen Semua 500 Kilogram Nah Itu Cukup Kincir Satu Tapi Kalau Nanti Dia Tumbuh Lagi Lebih Banyak Lagi Di Masya Tambah Lagi Nah Kita Harus Nambah Kincir Jadi Penyesuaian Antara Pada Terbar Dengan Sarana Paras Sarananya Juga Harus Sesuai Jangan Sampai Nanti Begitu Udang Tambah Tumbuh Tambah Besar Sarana Paras Nara Kita Hanya Segitu Segitu Aja Tidak Kita Tambah Maka Tentu Saja Malam Udang Kenaik Ngambang Ini Ada Kemungkinan Yang Kemungkinan Pertama Paling Sering Adalah Kekurangan Oksigen Kuncinya Ya Nambah Nambah Supaya Oksigen Oke Nah Pak Untuk Persiapan Wadahnya Sendiri Apakah Ada Perbedaan Dari Budidaya Udang Faname Pada Umumnya Ada Pertanyaan Dari Minamania Dari Etorsita Wardani Halo Pak Ya Lanjut Pak Jadi Ada Pertanyaan Ini Pak Dari Etorsita Wardani Jadi Gimana sih Tahapan Persiapan Wadahnya Apakah Ada Perbedaan Dari Budidaya Udang Faname Pada Umumnya Untuk Tahapan Sebenarnya Hampir Sama Hanya Saja Kita Memang Manipulasi Mineralnya Harus Lebih Kenceng Lebih Kuat Setelah Panen Ya Biasa Kita Pembersihan Kemudian Pengeringan Kemudian Yang Pastinya Kita Pengapuran Dinding Jadi Dinding Dinding Lantai Lantai Setelah Dibersihkan Tadi Kita Setelah Pengeringan Kita Kapur Kita Apa Istilahnya Di Pengapuran Kemudian Baru Masuk Air Setelah Masuk Air Apabila Kita Menggunakan Air Dari Sumber Saluran Bukan Sumur Bor Misalnya Setelah Dari Tandon Kita Tandon Kemudian Masuk Petakan Produksi Kita Setelah Kita Saring Dengan Streaming Rangka 4 Kemudian Baru Kita Disinfektan Dengan Menggunakan Kapurit Ini Tahapan Setelah Masuk Air Sama Dengan Budi Daya Air Payam Hanya Saja Begitu Nanti Selesai Selesai Apa Istilahnya Disinfektan Ini Sudah Hilang Daya Racunya Chlorin Sudah Hilang Kita Tes Dengan Chlorin Tes Di 7 Hari Biasanya Sudah Hilang Apabila Kita Kincir Aerasi Kejepuat Baru Kita Masukkan Kapurionisasi Yang Kita Buat Tadi Kapurionisasi Ini Bisa Terdiri Dari Kaptan Columit Prosok Ini Masing-masing Garam Prosok Ini Masing-masing 10 Kilo Kemudian KCL Mineral Esen Yang Ada Di Pasaran MGCL Ini Masing-masing 5 Kilo Kemudian Kassium Karbonat Atau Sudah Kue 1 Kilo Kemudian Kita Cempur Dengan Air 150 Liter Di Peran 2-3 Hari Setelah Itu Baru Kita Berikan Semua Sebelum Benur Masuk Pastikan Kita Sudah Memberikan Asipan Mineral Di Media Kita Sehingga Nanti Begitu Benur Masuk Dia Sudah Merasa Nyaman Sehingga Saat Molting Pun Dia Sanggup Untuk Molting Bisa Menyerap Benur Benur Yang Ada Di Media Itu Yang Krusial Pertama Itu Kapur Ionisasi Sebelum Benur Masuk Intinya Seperti Itu Yang Membedakan Dengan Tambak Air Payau Atau Budidaya Air Payau Oke Nah Apakah Untuk Tadis Pemeliharaan Ini Gimana Pak Dan Terkait Pemberian Kapur Ionisasi Tersebut Atau Pak Ada Gak Pemberian Bahan Bahan Lain Selama Pembesaran Selain Mineralnya Atau Komponen Komponen Lain Gitu Pak Ya Untuk Pemberian Pakan Sebenarnya Gak Ada Beda Jauh Dengan Budidaya Udang Air Payau Hanya Saja Kita Untuk Pakan Memang Kita Berikan Suplemen Tambahan Yaitu Di Pakan Pertama Kita Gunakan Kita Berikan Ekstrak Bawang Putih Kemudian Di Yang Kedua Kita Gunakan Mineral Kemudian Juga Ada Asupan Asupan Yang Lain Yang Kita Gunakan Untuk Menambah Ada Juga Vitamin C Atau B Komplek Yang Kita Gunakan Di Asupan Untuk Suplemen Pakan Tapi Untuk Pakan Ini Sebenarnya Debitable Masih Dalam Rangka Apa Istilahnya Ya Silahkan Kalau Mau Improvisasi Disitu Karena Pakan Ini Kan Hanya Untuk Membuat Udang Itu Memiliki Daya Tahan Atau Memiliki Fungsi Immunistimulan Jadi Immunistimulan Itu Banyak Macam Tidak Harus Bawang Putih Bisa Yang Lain Juga Bisa Mungkin Menggunakan Mengkudu Atau Silahkan Karena Ini Juga Masih Debatable Tapi Yang Biasa Kita Gunakan Adalah Ini Pakan Pagi Menggunakan Buang Putih Pakan Siang Vitamin C Vitamin B Komplek Pakan Serum Mineral Esen Untuk Di Manajemen Pakan Hampir Sama Dengan Budaya Udang Faname Pada Umumnya Yang Termasuk Di Air Tawar Jadi Kita Dari Umur 0 Sampai 30 Menggunakan Blind Feeding Ya Ini Blind Feeding Ini Ibaratnya Sudah Menggunakan SOP Dari Pabrikan Pakan Jika Teman Teman Ini Sudah Langganan Pakan Udang Yang Di Salah Satu Merek Tentu Yang Biasanya Ada TS Atau Marketing Yang Memberikan Blind Feeding Memberikan Panduan Untuk Manajemen Pakan Tapi Mungkin Setelah Slide Ini Next Coba Kita Lihat Nah Ini Gambaran Umumnya Seperti Ini Jadi Kalau Untuk Pada Tebar 100.000 Ekor Per Benur Itu Kita 2 Kilogram Per Awal Di Per Pemberian Awal Jadi 2 Kilogram Nanti Tinggal Menyesuaikan Saja Ini Kan Per 100.000 Kalau Misalnya Tebarnya Cuma 50.000 Berarti Separuhnya 1 Kilogram Untuk Setar Awalnya Atau Kita Cuman Tebar Awal 25.000 Berarti Seperempatnya Hanya Sekitar 0,5 Kilogram Tinggal Menyesuaikan Tapi Harap Saya Teman-teman Walaupun Blend Feeding Tetap Menggunakan Anco Untuk Mengontrol Paling Enggak Kita Mengontrol Udangnya Sehat Apa Enggak Terus Kemudian Jumlah Udangnya Itu Masih Masih Ada Apa Enggak Karena Kita Juga Enggak Bisa Ngelihat Udang Kan Kalau Posisi Petakan Kita Kita Hanya Punya Kontrol Dari Anco Saja Jadi Kalau Bisa Memang Walaupun Blend Feeding Walaupun Ibaratnya Kita Enggak Bisa Berpatokan Di Anco Ini Pakan Mau Ditambah Atau Dikurang Itu Selama 30 Hari Enggak Usah Seperti Itu Kita Cuma Pengen Tahu Udang Kita Sehat Atau Tidak Pakan Kita Habis Atau Tidak Kita Bisa Gunakan Anco Dari Awal Jadi Teman-teman Harapan Saya Kalau Memang Berniat Untuk Membudidayakan Udang Faname Harus Fokus Memang Kita Kawal Bener-bener Dari Umur Dia Pertama Kedua Ketiga Sampai Menjelang Panen Jangan Lengah Jangan Lupa Jangan Sampai Apa Ada Dua Atau Tiga Hari Kita Nggak Nengok Nengok Udang Kita Karena Biasanya Di Posisi Posisi Yang Kritis Udang Ini Memang Agak Udang Faname Ini Ibaratnya Kayak Cewek Yang Apa Yang Posesif Penjemburuh Tapi Rapuh Jadi Begitu Kita Tiga Setelah Rapuhnya Ini Merontokkan Dompet Kita Jadi Ya Kalau Bisa Pepet Terus PDKT Terus Jangan Lepas Jangan Jangan Sampai Apa Rapuhnya Itu Muncul Mungkin Itu Sekedar Sekerum Berarti Memang Sering Ditinggal Di Kolamnya Gitu Iya Jadi Jangan Jangan Lepas Ibaratnya Kalau Teman Memang Berniat Mau Memudian Faname Secara Intensif Kemudian Dijadikan Side job Atau Bisnis Sampingan Teman Teman Harus Punya SDM Yang Kuat Yang Benar Benar Terpercaya Yang Benar Benar 100% Mencurahkan Hidupnya Jadi Udang Faname Kalau Enggak Teman Sendiri Yang Harus Teman Minamannya Yang Harus Fokus Disitu Jadi Enggak Bisa Disambi Untuk Budidaya Udang Faname Ini Daripada Apa Istilah Daripada Nanti Kita Tambah Bonyol Tambah Bangrut Karena Ada Idiom Di Teman Petambak Bahwa Udang Faname Memang Apa Hewan Piaran Yang Ganas Jadi Selain Mereka Juga Bisa Makan Pakan Yang Kita Berikan Juga Bisa Makan BPKB Motor Bisa Makan BPKB Mobil Satri Berat Rumah Satri Tanah Bahkan Juga Ikut Kena Juga Jadi Ya Hati-hatilah Kalau Memang Mau Fokus Di Budidaya Udang Faname Mungkin Fokus Perhatian Khusus Untuk Udang Faname Air Tawar Ya Pak Ya Jadi Kalau Memang Mau Belajar Habis-habisan Pokoknya Oke Ya Ada Pertanyaan Pak Dari Minamania Dari Et Yoga Suara Ini Kembali Ke Belakang Tadi Pak Terkait Dengan Salinitas Untuk Air Apakah Di Awal Bisa Dari Air Tawar Yang Diasinkan Menggunakan Garam Kerosok Hingga Bisa Mencapai Salinitas Yang Toleran Dengan Benar Pak Secara Teori Mungkin Bisa Tapi Secara Ekonomis Tuh Tidak Masuk Juga Kita Pernah Coba Kalau Misalnya Luasan Kolam Misalnya Luasan Kolam 100 Meter Persegi Saja Kita Mau Ngejar Salinitas Di 20 Itu Butuh Berapa Kilogram Berapa Ton Ini Garam Kerosok Jadi Pernah Kita Hitung Tidak Ekonomis Juga Jadi Daripada Kita Menghabiskan Dana Di Manipulasi Air Menggunakan Garam Kerosok Lebih Baik Kita Manipulasi Mineralnya Yang Komplit Aja Yang Kira-kira Memang Dibutuhkan Oleh Udang Karena Logikanya Begini Salinitas 20 Ketoh Juga Nggak Habis Mineralnya Nggak Habis Diserap Oleh Udang Tetap Di 20 Itu Hanya Diserap Mineral Mineral Tentu Saja Jadi Logika Itu Terpatahkan Apabila Kita Mau Menggunakannya Secara Intensif Dan Secara Ekonomis Tetapi Semisal Hanya Untuk Ikan Hias Untuk Akwarium Atau Untuk Kolam-kolam Kecil Yang Notabene Hanya Sekedar Hiburan Atau Untuk Nanti Umpan Pakan Mancing Misalnya Mungkin Itu Bisa Di Ruasan Kecil Masih Bisalah Digunakan Garam Prosop Cuman Kalau Kita Gunakan Untuk Petakan Besar Untuk Skala Ekonomis Nggak Menguntungkan Bahkan Nanti Di Tengah Jalan Juga Merugikan Berarti Disarankan Tidak Menggunakan Garam Krosop Ya Lebih Baik Kita Menggunakan Racikan Yang Sudah Kita Pakai Itu Tadi Secara Selain Lebih Efisien Juga Garam Krosop Kalau Digunakan Itu Juga Harus Kita Harus Tahu Asal Usul Kemudian Agar Jangan Sampai Mengandung Bahan-Bahan Yang Tidak Kita Inginkan Karena Garam Krosop Ini Kan Pembuatannya Kadang Tidak Steril Juga Takutnya Krosop Sebaiknya Janganlah Karena Tidak Menguntungkan Oke Yoga Suara Sudah Terjawab Ya Nah Pak Untuk Penebaran Sampai Panen Berapa Lama Masanya Pak Untuk Dari Panen Kita Biasanya Itu Dari Mulai Tempat Awal Benul Sampai Panen Itu Kita Harapkan Di Umur 2 Bulan Atau 60 Hari Sudah Mencapai Ukuran 10 Gram Itu Biasanya Tercapai Kalau Kita Ngikut SOP Pakannya Tertib Kita Juga Kontrol Pakannya Juga Baik Itu Biasanya Di Umur 60 Hari Sudah Ukuran Size 100 Itu Kalau Sekarang Kisaran Harga Di Tempat Kami 51 Sampai 52 Tergantung Pelapaknya Per Kilo Itu Sudah Ekonomis Kita Bisa Panen Parsial 10 Atau 20 Terserah Kemudian Kita Lanjutkan Lagi 2 Minggu Biasanya Setelah Dipanen Parsial Ini Pertumbuhannya Melejit Cepat Karena Ruangnya Lebih Longgar Pakannya Juga Lebih Nanti Kita Sesuaikan Juga Rebutannya Tidak Pas Posisi Pas Rame Kemudian Setelah Itu Kita Parsial Lagi Yang Kedua Di Size 70 Kemudian Begitu 2 Minggu Berikutnya Baru Kita Panen Habis Di Size 50 Biasanya Seperti Tapi Tergantung Teman-teman Juga Teman-teman Petambang Juga Kadang Mereka Ada Kebutuhan Baru Di S100 Panen Total Ada Ada Juga Seperti Itu Ada Juga Yang Gak Dipanen Panen Melihat Kondisinya Udangnya Aman Baik-baik Saja Ditahan Sampai Ibaratnya Sampai Size 70 Ke 50 Juga Ada Juga Yang Jelas Begitu Kita Udah Posisi Di Umur 45 60 Pokoknya Saya 100 Itu Sudah Posisi Aman Dalam Artian Sewaktu-waktu Udang Ini Bermasalah Kita Panen Jadi Duit Gitu Sudah Jadi Sudah Bisa Menghasilkan Tetapi Yang Titik Kritisnya Itu Dari Umur 0 Sampai Ke 30 Sampai Ke 40 Ini Memang Harus Extra Karena Kita Otomatis Kita Sudah Keluar Uang Banyak Pakan Sudah Masuk Agak Lumayan Banyak Tetapi Udang Dijual Itu Belum Bisa Karena Ukurannya Masih Terlalu Kecil Lain Soal Kalau Kita Sudah Masuk Di Usia 50 60 Nah Itu Sudah Posisi Aman Etapa Satu Terlewat Aman Sehingga Tinggal Keputusan Kita Kalau Kondisi Udang Aman Kita Teruskan Tapi Rata-rata Teman-teman Disini Penjarangan Di Umur Dua Bulan Tadi 60 Hari Mungkin Itu Gambarannya Biar Agak Terjuka Menurut Pengalaman Bapak Nima Ini Sebenarnya Dari Tahun 2017 Yang Memulai Memelopori Untuk Udang Faname Air Tawar Nah Berapa Hasil Panen Terbanyak Selama Ini Pak Untuk Panen Terbanyak Di Kita Itu Yang Luasan Kolam 500 Meter Persegi Itu Pernah Mencapai 1,1 Ton 1,2 Ton Jadi Sama Mereka Itu Di Kondisi Juga Cuaca Sedang Bagus Bagus Musim Kemarau Air Lagi Bagus Melimpah Itu Di 2022 2020 An Itu Pernah Mencapai Itu Jadi Udang Itu Enggak Dipanen Di Size 100 Jadi Ditahan Terus Sehingga Bisa Mencapai Size 50 Di Bulan Ketiga Di Umur 90 Dipanen Parsial Kemudian Dilanjut Lagi Sampai Size 30 Nah Itu Tergantung Teman-teman lah Pokoknya Selama Udah Posisi 60 Hari Ini Keputusannya Apa Apa Mau Dilanjut Apa Mau Diparsial Atau Diparsial Sekecil Dulu Untuk Menjarangkan Nah Itu Enggak Masalah Tapi Yang Jadi Masalah Adalah Selama 0 Sampai 45 Hari Ini Memang Harus Ekstrak Pengawasannya Harus Jangan Lengah Kemudian Teman-teman Harus Meluangkan Waktu Malam Itu Paling Enggak Kontrol Kolamnya Ada Udang Yang Minggir Ada Udang Yang Mati Harus Cepat-cepat Sampai Sekarang Penyakit Udang Yang Disebabkan Oleh Virus Ini Belum Ada Obatnya Obatnya Kapsul Biru Itu Kapsul Biru Sama Es Jadi Begitu Teman-teman Sudah Ngelihat Ada Udang Minggir Udang Ngambang Atau Ya Segera Aja Di Rogoh Kalau Memang Kita Turun Kepetakan Kita Lihat Ada Banyak Yang Mati Segera Diselamatkan Dululah Ibaratnya Daripada Nanti BBKB Yang lain Melayang Ya Pak Iya Karena Kalau Sampai Telat Sudah Merah Merah Sudah Tidak Layak Jual Juga Akhirnya Tidak Bisa Dijual Oke Nah ini Pak Ada pertanyaan Dari Yuga Favendri Manfaatnya apa ya Kalau sudah dibudidayakan Di air tawar Apakah harga jual Ada perubahan Dan rasa udang Apakah ada perubahan juga Untuk harga jual Di tempat kami Sama saja Jadi Mau itu udang tawar Mau itu udang payau Pengepul di tempat kami Tidak Tidak peduli Yang dipedulikan Adalah Size Ukurannya Sama Kekerasan Jadi Kalau Dia lembek Atau Cangkangnya Ini biasanya Bukan BS Dia Bahasanya Reject Nah itu harganya lain Dengan yang Segar Cangkangnya keras Ukurannya besar Jadi Untuk harga Tidak ada masalah Untuk udang Vaname Tawar Ataupun udang payau Sama saja Tidak dibedakan Untuk rasa Secara kasat mata Untuk kita yang orang awam Termasuk saya sendiri Sebenarnya tidak bisa Membedakan Misalnya di depan saya Udang Vaname Tawar Apa yang payau Yang bedanya Yang mana Saya rasakan Yang mana Itu tidak Tidak bisa Tetapi ada Kawannya Memang dia Dari Cold storage Yang dia Berkecimpung Di Organoletiknya Udang Dia coba Udang tawar Dan udang Payau Menurut dia Memang secara gurih Gurihnya tetap Udang payau Menurut dia Tapi menurut Kita Menurut saya Ya sama saja Tidak ada Tidak ada perbedaan rasa Ibaratnya Lidah orang kan beda-beda Ya Pak Nah Pak Kalau harga Berarti ini Turungannya Sama ya Pak Antara yang udang Air payau Sama yang air tawar Sama 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 Tidak dibedakan Kita Datang ke Pelopaknya Atau Kemukulnya Tidak ditanya Tidak ditanya Tidak ditanya Tidak ditanya Sama saja Jadi Dilihat dari fisiknya Ya Pak Ini sesuai kualitas Apa enggak Gitu Sesuai kualitas saja Oke Nah Pak Kalau masalah Penyakit nih Pak Gimana Pak Di sana Pak Untuk penyakit Memang saat ini Di kawasan pesisir Sedang Beraknya Memang lagi Musimnya ya Penyakit Tetapi Untuk Tambak Kolam-kolam Paname air tawar Penyakit Kita Bisa dikatakan Selama 2017 Ini Enggak Apa Memang Secara Apa ya Secara Teorinya Mungkin Mungkin ya Virus udang Yang ada di Air payau Itu begitu Masuk di air tawar Mereka tidak memiliki Daya Daya serang Atau bahkan Mungkin dia Zero Virus Enggak bisa bertahan Di air Tawar Sehingga Untuk penyakit Kita tidak Pernah mengalami Sampai Apa ibaratnya Sampai gagal panen Tetapi Memang Untuk Pandame air tawar Ini Masalahnya Adalah Di gagal Molting Nah Jadi Kalau Asupan mineral Kita kurang Ataupun Terlambat Nah Itu Bisa gagal Molting Jadi Mereka Moltingnya Masal Berbarengan Mereka Mbutukan mineral Berbarengan Sementara Mineral yang ada Di media Kurang Di asupan Perakan Mungkin juga Kurang Nah Mereka Mengalami gagal Molting Nah Tapi Kalau gagal Molting Ini Asal Kita Fokus Apa istilahnya Tahu Siklusnya Ya Terselamatkan Dipanen pun Juga Tidak Masalah Asal Kejadian Itu Tidak Apa Posisinya Tidak Saat Udah Kecil Asal Posisinya Udah Besar Nah Gagal Molting Ini Harus Diantisipasi Saat Kita Misalnya Bulan Gelap Bulan Terang Nah itu Asupan Mineral Harus Rutin Kalau Biasanya Dua hari Sekali Itu Tiap Hari Kalau Perlu Ditambah Lagi Kemudian Dari Awal Kalau Memang Kita Kurang Yakin Karena Tiap Wilayah Pasti Beda-beda Tiap Wilayah Pasti Air Tanahnya Atau Air Sumur Bornya Atau Mungkin Air Sungai Itu Mineralnya Pasti Beda-beda Nah Mungkin Ada Lebih Dimana Ada Kurang Dimana Itu Bisa Teman-teman Nanti Kulik Sendiri Karena Kalau Di tempat Kami Ini Asupan Mineralnya Ya Berdasarkan Uji coba Kita Mineral Mineral Inilah Yang Kita Pakai Yang Di Siklus Terakhir Ini Kita Jarang Sudah Jarang Atau Bahkan Tidak Pernah Mengalami Gagal Hoting Jadi Teman-teman Harus Waspada Pada Saat Bulan Gelat Bulan Terang Pada Saat Memasukkan Air Baru Ke Kolam Petakan Biasanya Merangsang Udang Untuk Mouting Nah Saat Itulah Asupan Mineral Juga Kita Berikan Nah Mungkin Itu Mbak Jadi Biar Gambarannya Lebih Oke Nah Pak Berarti Kalau Secara Penyakit Ini Lebih Jarang Di Air Tawar Ya Pak Bisa Dikata Seperti Itu Jadi Untuk Pengalaman Teman-teman Dan kita Yang Di Lapangan Untuk Penyakit Virus Hampir Tidak Pernah Muncul Sekali Pernah Muncul Itu WFD Atau Berak Berak Putih Tetapi Lakukan Pembersihan Dasar Kolam Berak Putih Itu Tidak Muncul Lagi Sehingga Bisa Dikata Kalaupun Ada Penyakit Muncul Itu Lebih Karena Kekurang Waspadaan Kita Bisa Jadi Mungkin Kita Siponnya Kurang Atau Kita Jarang Apa Istilahnya Kebersihan Kolamnya Jarang Kita Jaga Atau Mungkin Juga Aslan Mineral Yang Kita Gunakan Kurang Lengkap Atau Mungkin Agak Jarang Atau Kita Kurang Waspada Saat Bulan Gelap Bulan Terang Mungkin Hal-hal Itulah Yang Yang Membuat Saya Bilang Udang Faname Ini Pencemburu Tapi Rapuh Jadi Saat Kita Nggak Fokus Dan Mereka Butuh Asupan Kita Nggak Fokus Itulah Rapuhnya Udang Faname Mungkin Mungkin Itu Gambarannya Wanita Ya Pak Butuh Perlakuan Khusus Jadi Memang Harus Benar-benar Disayang Jadi Kira-kira Pak Yang menjadi Hambatan Utama Apa Pak Untuk Udang Faname Tawar Hambatan Utama Ini Biasanya Di Tingkat Ketelatenan Kita Kemudian Juga Di Lahan Bisa Jadi Karena Lahannya Memang Apabila Kita Menggunakan Sumur Bar Otomatis Kan Terbatas Kita Lihat Dulu Debate Airnya Kemampuan Debate Airnya Seberapa Sebaikan Dengan Luasan Kolam Kita Tapi Juga Apabila Kita Punya Sumber Air Sungai Yang Mencukupi Ya Nggak Masalah Berarti Memang Itu Kawasannya Yang Bisa Kita Buka Hambatan Utamanya Untuk Panema Air Tawar Sebenarnya Tidak Terlalu Signifikan Tidak 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 Perkembangan Silahkan Teman-teman Bisa Kulik Lagi Yang Jelas Panema Air Tawar Ini Prospek Cerah Buat Teman-teman Bahkan Tempat Kami Mbak Jadi Bukan Hanya Desa Bandar Agung Saja Yang Sudah Menggunak Apa Mengaplikasikannya Bisa Sukapura Sudah Ada Yang Membuat Panema Air Tawar Di Kedaung Di Bakti Rasa Bahkan Hampir Lima Desa Sudah Ada Yang Mengalihkan Sawahnya Untuk Digunakan Menjadi Petakan Kolam Panema Air Tawar Jadi Kayaknya sih Asal kita Telaten Kita Sabar Insyaallah Ada Jalan lah Untuk Kita Menangguh Untung Dari Udang Paname Oke Pak Ini ada Pertanyaan Dari Gun.johan Apakah Udang Faname Air Tawar Sudah Bisa Dibudidaya Di Kolam Bioflok Kalau Di Diameter 10 Kedalaman 1 Meter Kira-kira Bisa Tebarnya Berapa Untuk Kolam Bioflok Ukuran 10 Meter Persegi Kolam Bundar Ini Sebenarnya Untuk Bioflok Kita Untuk Bioflok Kita Tidak Menggunakannya Di lapangan Belum pernah Kita menggunakan Bioflok Tetapi Apabila Teman-teman Coba Menggunakan Di kolam Bioflok Pastikan Bahwa Dasar Kolam Itu Tetap Bersih Kemudian Kita Bisa Central Grain Kita Punya Buangan Di Tengah Untuk Pada Tebarnya Tetap Bisa Di 100 Ekor Per Meter Atau Di Bawahnya 50 Ekor Per Meter Tinggal Dikalikan Saja Misalnya Kalau Diameternya 10 Berarti Jari-jarinya 5 3,14 Kali 25 R Kuadrat Kali 50 Ekor Kalau Masih Belajaran Awal Per Meternya Jadi Berapa Itu Kira-kira Ya Tidak Uang 25 Saya Tidak Bawa Hitung-hitungannya Coba Saya Itung Oke Anggaplah Sekitar 75 Meter Kali Ya Mungkin Sambil Menunggu Nanti Yang pengen Ngobrol Berapa Pak Sekitar 7500 Sampai 10.000 Sudah Masih Berani Untuk Diameter 10 Meter Tetapi Yang Perlu Diawasi Atau Perlu Diperhatikan Adalah Asupan Untuk Sarana Airasinya Karena Kalau Bioflok Karena Bioflok Ini Menggunakan Probiotik Padatan Tinggi Maka Asupan Oksigen Harus Kencang Harus Tinggi Kalau Tadi Perbandingannya 1 HP Itu 500 Kilogram Biomas Maka Untuk Bioflok Sudah Tidak Seperti Itu Lagi Dia Harus Lebih Rendah Lagi 1 HP 750 Watt Itu Hanya Untuk Kisaran 300 Sampai 400 Kilogram Biomas Nah Nah Ini Yang Harus Diperhatikan Kelemahan Kolam Bundar Adalah Kita Kesulitan Untuk Mengecek Dasar Tambak Apa Dasar Petakan Atau Dasar Kolam Nah Bisa Jadi Teman-teman Untuk Mengatasinya Gunakan Saja Pompa Celup Di Tengah Atau Di Samping Di Pinggir Untuk Menyipon Sisa-sisa Pakan Sisa-sisa Lumpur Walaupun Bioflok Tetap Ada Biasanya Tetap Ada Endapan-endapan Di bawah Itu Yang Nanti Bisa Menjadi Menurunkan Kualitas Air Rata-rata Kelemahan Di kolam Bundar Di situ Jadi Kesulitan Kita Mengecek Kondisi Dasar Kolam Karena Kolam Bundar Kita Terjun ke Bawah Juga Susah Ujung-ujungnya Nyipon Yang Juga Susah Akhirnya Outbreak Belum Sampai Umur Biasanya Di Umur 30 40 Sudah Menurun Jauh Udang Kita Belum Siap Jual Nah Kebingungan Kita Di situ Jadi Ibaratnya Kalau Kita Kesulitan Untuk Sipon Kita Gunakan Pompat Celup Di Tengah Kemudian Pastikan Air Sehingga Endapannya Itu Berada Di Tengah Sehingga Kita Keluar Harapannya Usia Usia Kolam Usia Air Air Airnya Tidak Cepat Tua Atau Tidak Cepat Mengalami Apa Ibaratnya Mengalami Mengalami Penurunan Kualitas Air Secara Cepat Sehingga Di Umur Dua Bulan Udang Tetap Tubuh Maksimal Mungkin Itu Gambarannya Oke Jadi Gundot Johan Sudah Terjawab Nah Ini Pak Ada Pertanyaan Dari Ed Hasanuddin Asyari Gimana Perbandingan Pertumbuhan Antara Udang Faname Air Tawar Dan Air Payau Pertumbuhan Udang Faname Air Payau Dan Air Tawar Jika SOP Nya Sama Manajemen Pakannya Sama Semuanya Sama Ya Dengan Kondisi Lingkungan Yang Berdekatan Atau Tanda Kutip Sama Itu Memang Secara Logika Alam Memang Tidak Terbantahkan Tetap Lebih Cepat Tumbuh Yang Ada Menggunakan Sanitas Air Payau Namun Namun Demikian Itu Juga Selisihnya Tidak Jauh Jadi Semisal Kita Menggunakan Air Payau Dengan SOP Yang Sama Dengan Pakai Yang Sama Itu Di Umur 24 23 Hari Sudah Mencapai 10 Gram Untuk Yang Air Payau Di Kita Tambah 7 Hari Lagi Selisih Tambah 7 Hari Lagi Baru Kita Bisa Mencapai Di Ukuran Itu Tetap Secara Alam Tetap Lebih Menang Yang Payau Tetapi Apabila Kita SOP Lebih Baik Dari Mereka Yang Menggunakan Di Sanitas Air Payau Maka Pertumbuhan Ini Bisa Kita Atasi Lagi Tapi Tentu Saja Tidak Mengurangi Ini Mbak Apa Istilahnya Tidak Mengurangi Jumlah Pakan Jumlah Pakannya Tetap Walaupun Kita 60 Hari Sama Dengan Yang 23 Hari Air Payau Itu Jumlah Yang Kita Berikan Tetap Sama Asupan Inputnya Sama Hanya Saja Kita Butuh Waktu Lebih Lama Itu Gambarannya Jadi Bukan Berarti Terus Lebih Irit Nggak Cuma Kita Butuh Waktu Lebih Lama Aja Prosesnya Pak Ya Nah Nggak Terasa Pak Kita Ngobrol Sudah Hampir Satu Jam Sampai Juga Kita Di Penghujung Acara Tapi Sebelum Saya Menutup Acara Kami Mengingatkan Bahwa Penjelasan Atau SOP Yang Dipaparkan Oleh Pak Selama Tersebut Merupakan Hasil Dari Trial And Error Hal Tersebut Berarti SOP Budidaya Faname Air Tawar Ini Bisa Jadi Tidak Mutlak Dapat Dipraktekan Dimana Aja Karena Sebenarnya Kualitas Dan Kandungan Air Itu Berbeda Di Tiap Daerah Jadi Sebelum Mempraktekkan Budidaya Faname Air Tawar Mungkin Minamania Bisa Meneliti Terlebih Dahulu Kesesuaian Kondisi Di Lokasi Masing-masing Seperti Apa Nah Untuk Minamania Yang Memengingkan Materi Budidaya Faname Di Air Ini Dan Atau Juga Bisa Cek Story Instagram Puslat Luka Selamat Mencoba Untuk Melakukan Budidaya Udong Faname Air Tawar Nah Semoga Apa Yang Disampaikan Pak Selamat Ini Bisa Menjawab Rasa Penasaran Minamania Semua Tentang Budidaya Faname Di Air Tawar Nah Kalau Minamania Pengen Berkomunikasi Lebih Lanjut Dengan Pak Selamat Mau Itu Tanya Jawab Interaktif Atau Amar Yang Sudah Kami Pindibawah Ini Juga Nah Buat Minamania Yang Belum Sempat Ngikutin Dari Awal Tayangan Ini Bisa Dilihat Di Youtube Konseling Perikanan Jangan Lupa Untuk Stay Tune Terus Akira Konseling Perikanan Puslat Lukape Terima Kasih Untuk Minamania Yang Sudah Mengikuti Dari Awal Sampai Akhir Nantikan Ruang Konseling Di Episode Selanjutnya Saya Malia Ratri Dan Selamat Novianto Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima